Halo teman-teman kita jumpa lagi di game Football Manager 2020 dan sekarang kita mau menyaksikan pertandingan liga antara Manchester City melawan Manchester United jadi derby Manchester dan ini adalah jadwal kita di pekan ke-9 kita melawan Manchester City dan kita akan bertindak sebagai tim tamu sekarang di table ini kita peringkat 2 ya teman-teman sudah 8 pertandingan kita jalani dengan total poin 18 kita dari peringkat 2 di bawah Liverpool dan di atas Manchester City nah jadi sekarang kita akan menghadapi tim peringkat ketiga sementara di liga Inggris ini derby Manchester oke kita susu pemain seperti biasa David de Gea penjaga gawang kita back kanan Aaron Wan Bisaka center back kita Harry Maguire dengan Phil Jones lalu back kiri kita kita tempatkan Alex Teles di posisi gelandang bertahan kita duetkan Scott McTominay dan juga Paul Pogba tapi Paul Pogba kok Paul Pogba 91% iya gak apa-apa McTominay dan Paul Pogba di posisi penyerang sayap kanan kita pasang Yesy Lingard playmaker kita atau penyerang tengah kita Bruno, Bruno lah kita pasang lalu di penyerang kiri tetap Marcus Rashford ujung tombak kita Edinson Cavani cadangan keeper kita Sergio Romero kemudian Axel Tuansebi dan juga Lindelof Luxo kita pasang Fred juga Van de Beek dan Martial oke baik teman-teman kita mulai ya pertandingan kita di pekan kesembilan Liga Inggris antara Manchester City melawan Manchester United kita semangati dulu pemain kita dari ruang ganti atau dari pinggir lapangan untuk mereka bermain dengan sebaik mungkin dan juga menyenangkan para fans yang telah datang ke stadion dan kick off kita mulai di kehidupan nyata derby Manchester selalu menarik untuk disaksikan ya teman-teman karena memang hanya dua klub ini yang sangat berkembang di Manchester United oh kemelut di depan gawang tidak tapi belum berhasil menembus gawang David Begea jadi memang selalu derby Manchester itu berlangsung alat sengit panas karena memang belakangan 10 tahun terakhir sejak Manchester City juara Liga ya di season 2011-2012 kalau tidak salah waktu itu dengan kemenangan yang dramatis saat itu persaingan di kota Manchester antara City dan United begitu ketat teman-teman waduh kemudian sudah kemudian bisa dijadikan gol oleh pemain Mew Alex Teles pemain kita sudah terkena kartu kuning lah tak terasa babak pertama sudah selesai teman-teman dan skor masih kosong-kosong 50-50 ya ball position-nya dengan masing-masing klub pemainnya sudah terkena satu orang kartu kuning lalu shots on target kita masih 0 sepertinya kita kurang menekan ya kurang menekan ya kita semangati dulu lagi teman-teman para pemain kita dengan lebih agresif oke kita buat ini supaya mereka termotivasi kita mulai babak kedua skor masih kosong-kosong oke kita coba bangun serangan dari sisi kiri kita paspor bawah ke tengah akan sampai ke kanan sekarang dari sisi kanan kita aduh bulan direbut tadi oleh akuiro berhasil menjebol galam David De Gea teman-teman agweiro lagi berhasil kepis David De Gea dan dibuang saja ternyata boleh pemain kita masih kesulitan merebut bola dari para pemain Manchester City teman-teman yang mereka masih memberikan empat-empat pendek ya dayanya City memang dibawah asuman guardiola selu waduh Sergio Aguero dengan tendangannya yang tak terlalu kuat berhasil menjebol gawang M ini teman-teman skor 1-0 untuk City oke kita coba menyerang sekarang dari waduh malah direbut bola oleh Raheem Sterling kemudian kemudian pelikai gendor dan masih di atas mister gawang David De Gea kita ganti pemain dulu lah Alex Telles kita tarik keluar ganti sama Luxo kemudian Bruno Fernandes kita ganti sama Van de Beek masukkan Martial ganti Cavani teman-teman langsung tiga pemain kita ganti di menit ke 75 ini kita teriai dulu ayo kita teriai dulu sisa lima menit pertandingan waktu normal rasport ayo rasport iya masih membentur gawang bola tindangan dari Marcus rasport teman-teman tiga menit injury time ayo 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 kayaknya ini bakal menjadi peluang terakhir City iya oke teman-teman waktu sudah habis kita kalah derby Manchester dengan skor 1-0 Sergio Aguiro mencetak gol ke gawang ini Miu di menit ke 64 oke gak apa-apa derby Manchester di pertandingan pertama musim ini kita kalah semoga nanti di leg kedua atau di pertandingan berikutnya kita menjadi tuan rumah kita bisa memberikan hasil yang lebih baik kita tetap semangati para pemain kita oke lah tentu kalau sudah derby Manchester namanya kemudian kalah lagi itu sangat mengecewakan ya mengecewakan pemain pelatih staff terlebih lagi mengecewakan para fans oke baik teman-teman kita baru saja menyelesaikan derby Manchester pertandingan Liga di minggu ke-9 berikutnya kita akan menghadapi FC Porto di pertandingan ke-3 fase grup Liga Champion kita di grup B Liga Terima kasih telah menonton 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 Kita sekarang menonton Terima kasih telah 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 menonton ya Terima kasih telah menonton Oke teman-teman kita akan berada dengan Southampton Dan kita bertindak sebagai tim tuan rumah Nah sekarang di peringkat kita sejauh ini peringkat keempat teman-teman Peringkat keempat Ya ini sudah pekan ke sembilan kita akan masuk ke pekan ke sepuluh Sementara lawan kita Southampton dia di peringkat 13 sekarang ya Oke baik teman-teman kita mulai menyusun pemain Seperti biasa sebelum bertanding Untuk berhadapan dengan Southampton Salah Terima kasih telah menonton Oke pemain kita sudah kita susun Kita siap sekarang untuk memulai pertandingannya Di ruang ganti karena kita sebagai tuan rumah Ayo kita berikan hasil yang terbaik kepada para fans yang sudah datang Kick-off sudah dimulai Southampton sepertinya memasang formasi Berapa ya 532 Mereka memperkuat serangan dari sayap Kalian-kalian Terima kasih telah menonton Jadi dari sisi kiri pertanganan juga Membuat mereka Dan James merebut bola Di crossing di tengah Tidak berhasil yang di belakang Wan bisa kan sekarang Bawa bola Menyusuri Garis Pinggir lapangan Sekarang Sekarang Rasport dari kiri Alex Teles Crossing Daniel James Masih di blok Teman-teman Oleh pemain Belakang Southampton Skor masih Kosong-kosong Oke Wan bisakah Merebut bola Dari Wan bisakah sekarang Umpan kepada Daniel James Daniel James Membawa bola Terus Lari Crossing Edinson Cavani Dan goal Teman-teman Goal Edinson Cavani Dengan sumbulannya Berhasil Robek-robek Gawang Southampton 1-0 1-0 Untuk keunggulan MU Di menit Tiga puluhan Tadi Daniel James Oke Bapak pertama Selesai teman-teman Kita unggul sedikit Ball possession Kalau kita semangati Jangan Pikir ini Pekerjaan sudah selesai Harus tetap berjuang Terus Menangkan kemenangan Kalau bisa menambah Gol Daniel James Daniel James Adalah Sudah terlanjur Kami Bapak Panggung bola Yang di Crossing Dari Bill Jones Pergungan James Arumang Disaka Balik ke James James Tarek Kemudian Masih Disundur Kapan Yang Berhasil Leap Atau Ditangkap Boleh Keeper Sofran Bebas Dari Bruno Masih Melibar Ke Sisi Kanan Dalam Sofran Skor Masih 1-0 Masih Terlalu Aman Kita Harus Terus Menyerang Sambil Bertahan Saat Diserang studio Terus Merak Bernd Ros Past shipped Sambil Daniel James Pumpen dia disunduh oleh pascok Belum dihasil menjadi gol Daniel James sudah dibawa 70% Kondisinya Kita ganti saja sama Yesy Linggar Teman-teman Ini Marcus Rashford Kok justru malah nervous Masukkan Martial Penyerang sayap kanan Penyerang sayap kiri Kita ganti dua-duanya Namanya matik Kepada Linggar 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 Dia crossing ke tengah Kita diserang Berhasil diblok Namanya matik Kepada Kapani Kapani Matik Matik Kepada Linggar Tendangnya Sudah dipenang Merhasil diblok Kepada Penyerang sayap kanan Teman-teman Kita ganti dulu Pemain kita ini Yang sudah sangat letih Around 1 bisakah Tidak usah Tidak usah Teman-teman Ini peluang keren kita Bisa lihat Orang 1 bisakah Yang bebas untuk ini Diambil Bruno Fernandes Ya waktu habis teman-teman MU Southampton Skor akhir 1-0 Untuk kemenangan MU Pencetak Ball kita adalah Edinson Cavani Di menit ke-28 Ball possession 57% Dan 43% Kita punya 10 kali 25 kali Kendangan Tapi yang mengarah ke gawang Hanya 10 saja Teman-teman Kita semangati Atau beri Pujian dulu Kepada Para pemain kita Yang sudah letih Pastinya Oke Oke Baik teman-teman Jadi Sudah 3 pertandingan Di video kali ini Yang kita mainkan 1 kali kalah Derby Manchester Lawan City 1 kali Seri Lawan Porto Dan 1 kali menang Tadi Melawan Sudah 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 Terima kasih teman-teman Sudah menyaksikan Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih teman-teman